Kemudian tahun 2000 ketika ada KTT non-blok yang kebetulan tuan rumahnya waktu itu adalah Kuba di Havana Beliau kan pernah juga dari pemimpin itu kan Sekretaris Jenderal atau apa KTT non-blok itu ya Jadi hosted by Kuba dan kemudian semua sorot mata kepala negara yang hadir di situ ke Pidal Castro Jadi ukurannya adalah seberapa pentingkah mereka sebagai kepala negara untuk diterima oleh Castro atau tidak Karena tidak ada jadwal yang pasti Termasuk Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu Oh kita tidak bisa mendapatkan kepastian ketika berangkat pun kapan diterima Castro Sudah meminta ini pada Ya lazimnya begitu ada bilateral, ada kemudian tetap empat mata Ya kita tunggu aja nanti Castro akan datang Suka-suka dia Nah suatu ketika pada suatu malam ketika acara sudah resmi sudah selesai Ya kan Gus Dur waktu itu mau istirahat di kamarnya Ya kan biasanya Gus Dur di sofa laya-laya sambil dengerin kelenengan atau apa Pakai walkman apa pakai tip recorder dengerin Aduh wayang kulit semalam suntuk gitu biasanya kan Nah dari lesantai situ pakai celana pendek pakai kaos biasa kaos putih gitu kan Ya sudah Gus sudah selesai selepas Boleh saya aduh gak ini mau relax sebentar sama teman-teman dari protokol sama Pas Pampres Jalan-jalan Yang kita mau nonton apa namanya live music ada huantana merah ada waduh musikus-musikus kubah kan luar biasa waktu itu Jadi kita mau nonton pas turun di lobby tiba-tiba salah satu komandan Pas Pampres dikontak oleh di kamar pengawal di kamarnya Gus Dur Pak kemudian mohon izin ini ada orang yang tidak jelas dia tidak dikenal tiba-tiba masuk ngotot mau masuk kamarnya presiden Siapa itu gak tahu orangnya berewokan dan pakai-pakaian hansip katanya begitu Jadi kayak ngerti kan lu langsung kita lompat wah itu Castro lari kita acara langsung bubar kita langsung naik ke atas ke kamar negosur tiba-tiba yaudah ya kita suruh masuk Castro Itu siapa yang bilang gitu orang berewokan dan pakai baju hansip pengawal dari yang melekat mengawal Gus Dur di dekat pintu masuk itu Kan gak boleh masuk kan ngotot pengawalnya Castro juga ngotot Ketemu sama presiden kamu siapa dulu tunggu dulu Jadi terus saya juga waktu itu langsung bangunkan Pak Alwi Sihab menteri luar negeri yang kamarnya bersebelahan sama presiden Gus Dur waktu itu Saya bangunin Pak Alwi masih mendengkur waktu itu Pak Alwi bangun-bangun ada Castro Ah itu yang benar iya lompat langsung ke sana Jadi tengah malam tuh mas ya Ya Gus Dur masih apa susah nyari-nyari sepatunya Udah lah sandal gak apa-apa itu oke oke Mr. President Jadi rileks sekali dia menerima Gus Dur ya sudah kita ngomong santai minum air putih sama jus Kalau saya sih masih penasaran tadi apa percakapan antara Presiden Fidel Castro dengan Presiden Wahid yang tiba-tiba ujuk-ujuk nih Mas dikunjungi oleh Fidel Castro Itu sebelum cerita tentang apa percakapannya itu itu melambangan apa sih Mas kalau kemudian Castro mau tiba-tiba ujuk-ujuk seperti tadi kata Mas Wahyu itu Ya artinya Indonesia dianggap penting Indonesia dianggap penting Friends ya kan Abdurrahman Wahid juga begitu kan pasti Gus Dur apalagi selalu ngomong dia itu anak ideologisnya Soekarno juga Ya kan jadi wah nyambung lah cerita-cerita masa lalu ya kan Apa yang diceritakan tuh Mas antara Presiden Gus Dur Yang kegilaan kedua tokoh ini ya tukar-dua tukar tentang kegilaan masing-masing Misalnya Oh gilaan apa ya Joks-joks ya Kalau Castro selalu mengeluhkan bahwa dia itu kesepian Karena kok gak ada lagi yang mau jadi komunis kayak saya lagi pemimpin-pemimpin lagi Kok cuma saya dengan Korea Utara saya yang lain-lain sudah menjadi berubah semuanya gitu kan Uni Soviet pecah terus kemudian ya Gus Dur saya juga Ya kegilaan di Indonesia itu terkenal ada Presiden-Presidennya itu gila semua Apa itu Presiden pertama itu gila ini gila apa namanya Ada gila ada gila wanita Ada gila wanita terus gila tahta ada gila teknologi Terus yang keempat kalau anda bagaimana How about you ya yang milih saya itu gila semua Gila betul Jadi hangat sekali tuh Mas Tidak seserius tidak menegangkan tidak menakutkan yang kita kira Gila ya 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 dia santai sekali ya pengawalannya juga gak banyak Saya lihat kok saya cuma dua tiga orang gitu ya Terus ya seperti biasa duduk di sopa ngobrol kita juga ikut nimbrung gak boleh jauh-jauh disuruh deket-deket Saya juga deket sama beliau waktu itu sebelah kirinya Cuma lupa nyari fotonya dimana waktu itu fotonya kan penting sekali tuh fotonya kan Bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik waktu itu Ya bisa bisa lah bahasa Inggris tapi apa namanya bagus bahasa Inggrisnya Ya kan Terus kemudian kita diselingi ngomong-ngomong serius Kembali ngomong santai Kalau gue sendiri kan selalu full of jokes Diplomasi Castro yang anda lihat anda tangkap dari KTT selama seminggu Kemudian pertemuan bilateral antara ini kan bilateral tapi sangat informal Bagaimana pertemuan bilateral melihat satu presidennya pakai baju resmi Satu presidennya pakai kaos oblong misalnya ini Tapi kan ada kesepakatan ini Ya waktu itu kan memang negara-negara non-blok kan ingin tetap menunjukkan eksistensinya Sebagai negara yang betul-betul menjalankan politik yang tidak terikat Dengan kubu-kubu atau kekuat politik yang adidaya Ya kan nah itu yang menarik disitu Nah Indonesia termasuk menjadi pelopor disitu Makanya dilanjutkan dengan KTT Asia Afrika segala macam ya kan Jadi apa namanya Ya kita dalam satu line yang sama lah Dengan apa yang diperjuangan oleh Kuba atau Castro pada waktu itu Jadi klop Jadi ya gusur sih tenang-tenang saja Udah lah pasti nanti ke kita Karena ini penting Indonesia itu